Intro Halo teman-teman, balik dengan gue Lennon Demenware, welcome room Dan kali ini gue akan membahas mengenai Shield Online Blade of Destiny Yang pada saat kali ini seperti judulnya yaitu adalah gue membahas mengenai Shield Online jaman old versus Shield Online jaman now Dan bedanya apa gue akan bahas sedikit aja Dan gue mengindah bagi kalian yang tahu bedanya lainnya Selain yang gue sebutin bisa komen aja di bawah ya Oke kali ini yang pertama langsung aja gue akan bahas mengenai skill time bombnya Demolist Dimana skill time bombnya dulu itu kalau kalian di Adele atau dimana tempat sepi Pokoknya kalian itu bisa PVP Kalian itu kalau time bomb sebelah kalian itu bakal kena dan kemudian bisa ngekill, bisa mati Istilahnya kayak gitu, pokoknya kalian butuh PVP sama siapa Dia yang TB, kita lang time bomb, kemudian teman-teman yang di sekiling yang AFP itu bisa mati semua Itu dihilangkan Jadi dulu-dulu banget nih jaman-jaman sampai ED pun itu bisa Indo pun dulu kalau nggak salah bisa ya Cuman kemudian dihilangkan Gue nggak tahu kenapa mungkin untuk ketenangan bersama maybe Tapi ya itu kan ya itu asyiknya shield jaman dulu Bisa langsung time bomb, belum mati dan kita ngangguin yang lain Itu asyiknya mengenakan Demolist jaman dulu Dan yang kedua gue akan membahas mengenai ngework Ngework itu apa? Kalian ketik yang namanya slash, slash blablabla Misal slash ilan, slash lime, slash zahid, slash medelin Slash disitu itu kalian bisa langsung pindah ke kota lain Dimana yang dulunya nggak bisa Tapi ya kemudian bisa Tapi bisa itu dibatesin kotanya Kalau nggak salah medelin, lime, ilan, zahid Kalau nggak salah gitu Tapi setelah kita tunggu jaman now ya Sili itu berkembang Dia itu menuju ke yang namanya bisa ngework dimanapun juga Kalian klik slash apa gitu dia langsung pindah Jadi itu adalah kelebihannya Mungkin ya apa ya Ya apa gunanya yang itu Yang bisa ngangkut-ngangkut kita Apa gunanya Kalau misalnya kita tinggal slash kemudian kita pindah Tapi untuk cekernya juga beda-beda di tempat So yang kedua adalah itu Yang ketiga gue bahas mengenai battle patch Dulu nggak ada battle patch Tapi setelah di update battle patch itu Ada perbandingan yang cukup signifikan Dimana kita bisa menaikkan damage atau status Yang kita butuhkan sesuai dengan battle patch yang kita ambil Dan dulunya nggak ada Saat ini ada Dan itu bisa membantu dalam hal mobbing dan lain-lain Soalnya skinnya lumayan bagus juga battle patch Itu adalah perkembangan yang cukup baik Dimana battle patch itu ada Dan gue mendukung itu ada Dan ya gue suka dengan battle patch itu Meskipun cuma 4 Dan mungkin nanti kedepannya bakal ada yang lain Layar di update lagi lah Battle patch itu 4 doang Bosen update yang lain Masih banyak Kayak pelangi aja masih Magiku Ibiniu Masa battle patch cuma 4 aja ya Semoga aja bisa di update Dan yang keempat adalah Mengenai Sick Tower Sick Tower disini itu Sebelum di update itu setengah mati susah Kayak defender Pake full equip Dipukul itu masih 5k 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 Tapi disini sudah nggak Ampas banget Sick Tower yang di jaman now Itu betul-betul sudah ampas Dimana Kalau kita cuma apa ya Cuma Cuma masuk Istilahnya Sick Tower jaman now Itu lebih jelek lah Kayak dia itu Masa lebih Mudah dibanding Alkanes Sejak kapan Sick Tower Lebih mudah dibanding Alkanes Jadi gue nggak setuju Masa lagi ini Dan aneh ini update Untuk jaman now ya Bagus jaman outnya Jadi lebih masuk akal Zaman now nya Sick Tower Lebih jelek lah Kalau gue lihat ya Dan yang kelima adalah Mengenai event-event yang Setiap bulannya itu ada Misalnya event GC Monopoly Dan Grabit Dimana event ini Dulunya nggak ada nih Tapi kemudian Di update-update Dan ada Dan tujuannya adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan kalian Dalam hal Pack atau equip Supaya lebih cepat Dan lebih baik Jadi Tidak usah jual beli Di sana disini Tapi melalui event GC Monopoly Grabit ini Kalian bisa Dapat dibenuhi Kebutuhan equipnya Dan gue lihat Cukup positif Bagus juga Dengan equipnya lainnya Yang Ada beberapa New item Semacam dice Yang hanya bisa Didapatkan di Monopoly Dan untungnya Dia masih konsisten Mendapatkan dice Di Monopoly Jangan sampai ke Gadget dan lain-lain Sudah nggak konsisten Bahaya nanti ya Tapi disini Juga ada Pet-pet yang langka-langka Juga masuk Di event-event ini So event ini Cukup bagus Di jaman now Yang gue sayangkan Tetap Sektornya tuang Sama Time bombnya Itu kayaknya Hal-hal yang Kita butuhkan Di jaman old Itu jangan sampai Diubah ke jaman now Ya itu Sekilas mengenai Perbandingan Mesi online Jaman old Versus jaman now Semoga kalian suka Dan komen Jika kalian Membandingkan sesuatu Yang kalian dibawah Oke teman-teman Thank you Bagi kalian yang sudah nonton Jangan lupa Subscribe Like Share Comment Jika kalian suka Ketemu lagi dengan gue Di next video God bless you And bye bye Something's gonna bring The change Journeys we are meant to take Something at the edge of space Calling us to fly away